Toyota Innova Reborn yang kita rubah menjadi mobil Toyota Innova Venturer. Keren banget kan? Sahabat klasikuan, di workshop klasikuan spesialis interior ini selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Garansi uang kembali jika bahan yang kami gunakan tidak sesuai dengan bahan yang sudah dipilih oleh sahabat klasikuan. Jadi sahabat klasikuan gak perlu khawatir ya, jika ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya di workshop klasikuan spesialis interior ini. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya, kalau loncengnya gak ada pakai aja sarung, pasti ketemu loncengnya. Ya, klasikuan. Buat sahabat klasikuan yang lagi nonton video ini jangan lupa di like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Promo Joktober Dapatkan gratis kamera mundur setiap pemasangan audio custom. Dan dapatkan cashback hingga 500 ribu rupiah setiap pemasangan jok kulit mobil di workshop klasikuan spesialis interior. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor telepon di bawah ini atau datang aja langsung ke workshop klasikuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat klasikuan. Ketemu lagi dengan aku Devi Ulya di channel untuk klasikuan interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke, sahabat klasikuan. Dan sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat klasikuan yang belum subscribe, jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya. Agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Nah, sahabat klasikuan seperti biasa di workshop klasikuan spesialis interior. Dan seperti biasa juga, pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim klasikuan. Nah, untuk di video kali ini, yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Ribbon yang ada di belakang aku ini. Nah, pasti sahabat klasikuan penasaran kan kira-kira hasil modifikasinya kali ini seperti apa sih? Yaudah, supaya nggak penasaran, sahabat klasikuan langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! I wanna be the greatest, everybody on their fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't know your shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows where a thousand faces, ay! Give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, I'll diss my town, if I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, if it's some lucid shit, a stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose your gift, oh! I feel like I'm losing my heart. Oke, sampel klasikuan, sekarang aku sudah berada di dalam mobil Toyota Innova Reborn yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim klasikuan. Nah, sampel klasikuan bisa dilihat ya, disini ada yang berbeda. Nah, jadi untuk di baris kedua mobil Toyota Innova Reborn ini, tim klasikuan telah membelah bagian joknya. Nah, sehingga menjadi dua kapten seat. Jok menggunakan kapten seat seperti ini bisa kita lihat pada mobil Toyota Innova Venturer. Jadi, intinya disini tim klasikuan memodifikasi interior mobil Toyota Innova Reborn ini seperti mobil Toyota Innova Venturer. Nah, jadi sampel klasikuan bisa dilihat ya, tampilannya pun berbeda dengan tampilan original dari mobil Toyota Innova Reborn. Nah, sampel klasikuan, jadi selain membelah di bagian joknya ini, tim klasikuan juga telah menambah armrest. Nah, ini benar-benar seperti mobil Toyota Innova Venturer. Yang pastinya dengan menggunakan armrest seperti ini akan membuat penumpang merasa lebih nyaman, apalagi pada saat perjalanan yang cukup jauh. Dan bisa kita lihat tampilannya pun terlihat lebih mewah dan juga lebih eksklusif. Oke, sampel klasikuan, nah untuk joknya ini tim klasikuan melapisi dengan menggunakan bahan sintetis berwarna hitam. Nah, disini menggunakan motif jahitan 40 eksklusif. Nah, sampel klasikuan bisa dilihat disini juga tim klasikuan menggunakan list karbon. Dimana list karbon ini akan memberikan kesan sporty pada modifikasi interior mobil. Nah, bisa kita lihat ya, tampilannya keren banget ya. Disini juga dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver. Nah, sampel klasikuan yang pastinya dengan meretrim jok mobil menggunakan bahan sintetis seperti ini, sampel klasikuan akan memiliki banyak sekali keuntungan. Karena bahan sintetis ini sangat mudah sekali untuk dibersihkan dan juga lebih mudah perawatannya. Jadi, jika tertumpah kotoran, ataupun terkena makanan, minuman cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah, maka sarung jok mobil menggunakan bahan sintetis seperti ini akan bersih kembali. Sampai klasikuan, di workshop klasikuan spesialis interior ini selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat klasikuan untuk konsepnya. Mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL, ataupun SPL yang pastinya didukung oleh tim sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Nah, buat sopok klasikuan yang ingin memasang audio custom pada mobil kesayangannya, langsung aja datang ke workshop klasikuan car audio project yang bertempat di Jalan Raya Pekayon No. 26A, Jakas Setia, Bekasi Selatan. Atau sopok klasikuan bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim sound engineer kami akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Jadi, sopok klasikuan, dimana lagi pasang audio custom langsung di rumah sendiri, hanya di klasikuan car audio project. So, make your music sound better. Oke, sopok klasikuan, selanjutnya, selain memodifikasi pada bagian jog-nya ini, tim klasikuan juga telah meretrim pada bagian door trim. Nah, untuk di bagian door trim ini juga menggunakan bahan sintetis berwarna hitam yang dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver. Nah, bisa dilihat ya, sopok klasikuan, untuk hasil pemasangannya sangat rapi sekali seperti originalnya. Di workshop klasikuan spesialis interior ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman. Sehingga bisa kita lihat untuk hasilnya sangat maksimal. Oke, yang terakhir, sopok klasikuan, untuk di bagian tutup konsol box-nya. Nah, bisa dilihat di sini juga tim klasikuan telah meretrim dengan menggunakan bahan sintetis berwarna hitam yang dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver pada bagian sisi kiri dan kanannya. Oke, sopok klasikuan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn yang kita ubah menjadi mobil Toyota Innova Venturer. Keren banget kan? Nah, buat sopok klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti ini juga, langsung aja datang ke workshop klasikuan spesialis interior yang bertempat di Jalan Raya Pakaion nomor 26, Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Sopok klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikuan untuk menentukan modifikasi apa yang akan dibuat mulai dari bahannya, warnanya, dan juga motif jahitannya. Yang pastinya, tim klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat sahabat klasikuan. Oke, sahabat klasikuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel itu Klasik 1 Interior karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh sahabat klasikuan. Dan buat sahabat klasikuan yang tertarik ingin menggunakan konsep modifikasi seperti mobil Toyota Innova Reborn ini sahabat klasikuan langsung aja share link video ini ke tim klasikuan atau sahabat klasikuan bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini tinggal di-follow aja terus di-kepoin karena disitu banyak banget berbagai jenis mobil dan berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat sahabat klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Oke, buat sahabat klasikuan yang tidak bisa langsung datang ke workshop klasikuan spesialis interior ini, sahabat klasikuan tidak perlu khawatir karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service dan caranya gampang banget tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini maka tim klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang paling penting pelayanan delivery order atau home service ini tidak dipungut BSD Kit pun alias gratis. Jadi sahabat klasikuan jangan lupa ya selalu ceritakan kenyamanan berkendara hanya di klasikuan interior spesialis. Nah satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share. Jadi kenapa kita harus pilih klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas. I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits